Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMI Cabang Indra Girihilir mengadakan acara Confercap di Aulawis Masalvira Jalan Telaga Biru Tembilahan pada Senin 9 November 2021 siang. Konferensi cabang tersebut turut dihadiri Bupati Indra Girihilir yang diwakili oleh Kepala Kes Bangpol, Unsur Forkopimda, dan juga turut dihadiri Ketua DPP GMI Putra Aldiano, Ketua DPC GMI Kabupaten Indra Girihilir, para pengurus dan tamu undangan. Bupati Inhil yang diwakili oleh Kepala Kes Bangpol Inhil dalam pidatunya sampaikan, Konferensi cabang tidak hanya semata-mata melakukan restrukturisasi, tetapi lebih mengedepankan gagasan dan program untuk kepengurusan GMI yang lebih baik, serta memperkuat konsolidasi dan memperkuat persatuan nasional yang dapat mewujudkan gagasan yang strategis untuk membenahi pembangunan cabang GMI Kabupaten Indra Girihilir. Ia berharap dalam konferensi tersebut proses pengambilan keputusan melakukan musyawarah atau mufakat, dan berharap kepengurusan GMI Indra Girihilir untuk ke depan harus tetap menjalankan dan memegang fungsi utamanya sebagai organisasi perjuangan dengan menggali dan mengembangkan potensi generasi muda untuk pembangunan NKRI dan khususnya pembangunan di Kabupaten Indra Girihilir. Media Anggrini dan Rizky Chandra melaporkan untuk Gemilang Televisi.